E-Proxy adalah elektronik program pencegahan korupsi Kota Kendari. Aplikasi ini merupakan implementasi daripada mandat yang diberikan kepada inspektorat Kota Kendari selaku koordinator pencegahan korupsi di daerah. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa inspektorat punya tiga fungsi mendasar, yaitu yang pertama berkaitan dengan assurance atau menjamin negara-negara pemerintahan itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian fungsi konsulting, dan terakhir adalah fungsi anti-corruption. Nah, oleh karena itu, pengembangan E-Proxy ini kami mulai dari sisi internal pemerintah Kota Kendari. Dalam hal ini, bagaimana memastikan agar seluruh ASN yang ada di Kota Kendari ini terbebas dari namanya suap penggunaan gratifikasi. Nah, di dalam mekanisme ini tadi, kembali kita mengembangkan, mulai dari sistem, kemudian regulasi-regulasi yang berkaitan dengan upaya-upaya kita dalam melakukan penjagaan korupsi, dan yang paling penting adalah ada saja sebuah inovasi yang mendukung sehingga seluruh upaya-upaya terpengaruh yang kita lakukan ini dapat berkaitan lebih efisien. Bagi ASN Kota Kendari, yang pertama kita ingin agar ASN kita ini menjadi ASN yang umbul, artinya bisa diandalkan. Nah, oleh karena itu, tertip administrasi pemerintahan itu sangat penting. Nah, dimulai dari bagaimana berinteraksi dengan APIP melalui suatu menu yang namanya kami sebut, Buku Tamu. Kemudian bagaimana berurusan berkaitan dengan layanan administrasi pemerintahan atau surat keterangan bebas temuan, yang juga kita semalkan dalam satu menu ESKBT. Nah, kemudian ada juga menu, menu aduan publik, dan termasuk juga APIPBS, termasuk klik koas atau klini konsultasi penawasan. Nah, kita berharap bahwa aplikasi ini digunakan oleh seluruh ASN Kota Kendari, baik PNES guru maupun PNES non-guru. Nah, sehingga ke depannya bahwa upaya-upaya kita dalam melakukan penjagaan korupsi ini diinisiasi berasal dari internal, kemudian bagaimana juga mendorong partisipasi masyarakat dan diawali dari aparat pemerintahnya. Kalau aparat pemerintahnya yakin dan mau mengimplementasikan aplikasi ini, tentu kita harap juga partisipasi masyarakat akan lebih baik lagi daripada seperti yang kita rencanakan. Elektronik program pencegahan konupsi yang di dalamnya ada ESKBT itu bertujuan agar kerugian-kerugian daerah dapat dipulihkan sesegera mungkin karena kerugian daerah itu menjadi salah satu indikator juga MCP Korsuga KPK sejak tahun 2019. Nah, di dalam alur ESKBT itu, itu sangat mudah sekali karena kita database-nya adalah NIP, pegawai, serta nomor induk kependudukan. Ketika kita akan mengurus ESKBT, kita langsung download dulu aplikasi e-proxy, kemudian di dalamnya nanti ada elektronik surat keterangan bebas temuan. Setelah itu, kita langsung memilih apakah kita memilih untuk proses layanan naik pangkat, proses layanan, pindah, wilayah kerja, pensiun, atau meninggal. Setelah kita klik, klik ASN input NIP kita, maka akan terkirim ke BKPSDM. BKPSDM akan melihat apakah benar yang bersangkutan adalah ASN dan lingkung pemerintah kota kendari atau ASN yang akan naik tangkat. Ketika data sudah dicek oleh BKPSDM benar, maka admin BKPSDM akan menuruskan ke admin inspektor kota kendari, di mana ESKBT akan terbit ketika admin mengecek data temuan dari ASN tersebut ternyata tidak ada. Maka akan bisa terbit ESKBT-nya dicetak, kemudian ditandatangani oleh Pak Inspektur, dan pada hari itu juga ESKBT sudah dapat diambil oleh pemurus. Alhamdulillah, untuk layanan ESKBT yang sudah diterbitkan sejak tahun 2022 ini sudah sebanyak 1.150, yang terdiri dari naik pangkat 947, kemudian pindah wilayah kerja 36 orang, pensiun hidup sebanyak 142 orang, serta pensiun meninggal sebanyak 25 orang. Dengan adanya e-proxy ini, yang tadinya kita mengurus manual harus ke dinas ini, dinas itu, tapi sekarang hanya melalui aplikasi tinggal klik-klik saja, tidak sampai sehari itu sudah selesai. Proses pengurusannya itu cukup mudah dan cepat sekali. Itu membuktikan bahwa kesigapan dari teman-teman inspektorat untuk memproses dengan pelayanan elektronik itu melalui aplikasi e-proxy ini. Aplikasi e-proxy ini juga tidak memungut biaya sebesar pun, tidak ada pembayaran yang harus dikeluarkan sebesar pun.